Intro Apa yang gak bisa dilakukan zaman sekarang? Iya kan? Semuanya bisa. Mau ngilangin jerawat, mau ngilangin milia, mau ngilangin komedo, mau ngilangin tahil alat. Tapi kalau tahil alat, janganlah sahabat cantik, katanya rezekinya nanti akan beda. Kecuali kalau sangat mengganggu ya, dalam membesar itu bahaya biasanya jova. Karena ada katanya sih, entah itu bisa ke tumor jinak atau apa kita gak tau. Jadi lebih baik mending periksa ke dokter aja pemirsa. Tapi jangan lupa ya sahabat cantik sebelum melakukan tindakan apapun untuk wajah, ada baiknya juga harus berkonsultasi dengan dokter. Pilih klinik yang benar. Iya jangan yang abal-abal. Salah satu yang memang harus kita perhatikan betul ya. Apalagi kalau misalnya kita... Jangan coba-coba kita tuh mau nanganin sendiri gitu loh. Karena aku nih independen, aku bisa melakukan semua sendiri. Digunting dong sendiri atau coba pakai krim-krim yang kita gak tau asalnya dimana. Yang ada malah jadi rusak wajah kita ya, jangan sampai pemirsa seperti itu. Satu lagi, satu lagi. Itu ternyata mencet-pencet komedo sendiri tuh gak boleh loh. Iya, bener. Iya kan? Bisa infeksi ternyata loh sahabat cantik. Beneran? Jadi mencet-pencet komedo, jerawat dan segala macemnya itu jangan dilakukan sendiri juga. Ini salah satu tips dari kita juga sih sebenarnya. Bener dan enggak. Yaitu kalau misalnya mencet-pencet jerawat. Kalau misalnya mencet-pencet hati, waduh ini sensitif ya kalau ngomongin hati, perasaan. Iya. Kalau tadi kita ngasih tips bagaimana caranya untuk merawat wajah, ini gimana caranya supaya bisa membagi cinta. Tipsnya kayak gimana? Apalagi buat anak. Ya, berlian. Tipsnya kita paling enggak harus tau nih bahasa cinta anak kita tuh seperti apa. Oh iya? Bahasa cintanya apa? Bahasa cinta saya, gak usah ngomong banyak-banyak kasih dompetnya aja, saya langsung jatuh cinta. Dasar. Gak usah dompetnya, kartunya aja. Kartunya aja ya. Sama tanda tangan, sama vinnya ya. Langsung deh. Ini juga salah satu bahasa cinta ya. Saya pengen. Yang sangat ngawur sebenarnya. Jangan lupa saya ulang tahun lho abis ini, sahabat cantik. Lima hari lagi. Empat hari lagi. Empat hari lagi lho ya. Gak usah banyak-banyak lah, iPhone aja. Dilemparin ya sama iPhone maksudnya gitu. Jadi memang kalau kita bicara soal bahasa cinta ya ini ada lima bahasa. Ayo apa tau gak? Lima bahasa cinta untuk anak. Untuk anak. Tapi untuk semua sih. Saya belum punya anak. Saya anaknya anak bucing. Kalau gak salah nih ya ini menurut buku yang saya baca ya. The Five Love Language. Itu punya Gary Chapman. Jadi ada lima Jova. Yang pertama tuh adalah physical touch. Tau gak sih orang-orang kalau bahasa cinta harus bersentuhan. Gak kuat kalau LDR. Iya, iya, iya. Untuk anak, untuk anak. Pasangan juga bisa sih. Jadi yang harus dipeluk, harus diusuk-usuk rambutnya. Ada lagi yang quality time. Itu kedua. Lalu ada words of affirmation. Jadi lewat kata-kata kalau mau mengekspresikan cinta. Ada juga act of service. Lebih ketindakan. Mungkin itu kayak yang Jova mau ya. Lebih ketindakan. Ada lagi receiving gift. Jadi lewat hadiah. Jadi ketika kita punya bahasa cinta sendiri. Anak juga punya bahasa cinta sendiri. Bu, psikolog bu. Calon, calon. Amin, amin, amin. Psikolog apa tapi ya? Amin. Ini biarin seorang psikolog aja yang ngomong ya. Iya bener. Kalau ada yang ngomong kayaknya saya gak percaya. Takutnya salah. Takutnya salah. Sahabat cantik juga gak percaya. Psikolog Yurawati yang akan bicara soal 5 bahasa cinta untuk anak. Dan sekaligus ini adalah catan terakhir kita di episode ini hari ini. Bener. Pastinya di update cantik inspirasi kelompok masa kini. Kita ketemu lagi beser oleh Pemirsa. Karena update cantik selalu menemani pagi anda. Dari hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi. Saya Marina Berlian. Saya Jova Alesa. Pemindu diri selamat beraktifitas. Tetap cantik. Komunikasi sangatlah penting. Tetapi jika cara penyampaian dan feedback yang diharapkan tidak sesuai. Apakah isi pesannya bisa tersampaikan cantik? Ya, komunikasi akan lebih bermanfaat dan optimal. Jika bahasa dan cara penyampaiannya dilakukan sejarah tepat kepada silawan bicara. Khususnya pada buah hati. Dikatakan psikolog Yurawati saat acara kumpul komunitas Anissa. Jika selain bahasa lisan dan tulisan. Ada satu lagi bahasa yang tak diajarkan di sekolah. Tetapi, tanpa sadar sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Yakni bahasa cinta. Psikolog yang juga sebagai konsultan klinis di salah satu sekolah swasta di Surabaya ini menjelaskan. Menurut Gary Champion and Rose Campbell. Dalam buku bertajuk The Five Love Language of Children. Terdapat lima cara anak dan manusia memahami dan mengekspresikan cinta. Yakni, pertama sentuhan fisik. Kedua, kata-kata mendukung. Ketiga, waktu bersama atau quality time. Keempat, memberikan hadiah. Dan kelima, pelayanan. Umumnya setiap anak bisa menerima cinta melalui lima bahasa tersebut. Tema hari ini kita bicara mengenai bahasa cinta. Kenapa kita bicara bahasa cinta? Karena setiap anak sebenarnya dengan bakat dan potensi masing-masing itu butuh untuk mengungkapkan perasaannya, ataupun dia butuh untuk diapresiasi sesuai dengan karakternya. Pada saat kita ingin memberikan bahasa cinta kepada anak itu apa saja yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melalui kalimat-kalimat afirmasi. Kemudian yang kedua adalah dengan memberikan waktu yang berkualitas kepada anak. Kemudian yang ketiga adalah kita memberikan perhatian mungkin dengan hadiah-hadiah kecil. Yang mungkin itu nilainya sedikit ya, tetapi makmanya yang kita nilai, ataupun yang akan nilai dari pemberian yang kita berikan. Kemudian perhatian yang berupa tindakan kita kepada anak. Bantuan yang kita berikan kepada anak. Dan yang terakhir adalah sentuhan. Sentuhan-sentuhan yang sebenarnya itu adalah suatu kebutuhan dari anak. Misalnya anak dipeluk setiap hari. Itu akan berbeda sebab pelukan itu sebenarnya memberikan imunitas baik itu. Dan itu adalah sebab pelukan. Nah cantik, walaupun setiap anak pasti memiliki lebih dari satu bahasa cinta. Namun selalu ada satu bahasa cinta yang primek, yang paling utama bagi buah hati. Para orang tua dapat memperhatikan bagaimana reaksi anak pada saat menerima satu bahasa cinta. Dan bandingkan dengan bahasa cinta yang lain. Perhatikan juga bagaimana si kecil mengekspresikan rasa cintanya kepada orang tua, atau orang lain yang dicintainya, atau bahkan binatang, atau barang kesayangannya. Pesan saya kepada setiap orang tua adalah jangan lupa untuk menyampaikan bahasa cinta kepada anak, sama bagaimanapun anak-anak itu menimbulkan perhatian, dan mereka juga membutuhkan adanya apresiasi oleh orang tua. sebab anak-anak dengan perhatian yang cukup, dan waktu yang cukup yang diberikan, mereka merasa lebih dihargai, mereka merasa lebih diakui, sehingga dengan keberadaannya itu mereka menjadi lebih berat. Dan ini memberikan perhatian yang luar biasa kepada anak, Pada kesempatan itu pun, psikolog yang kerap di Sapa Ira ini juga menjelaskan rumus-rumus komunikasi. diantaranya terdiri dari 7% suara, 38% intonasi, dan 55% balsa tubuh. Terima kasih telah menonton!